Presiden Jokowi Dodo membuka Festival Kreatif Tahunan IDFest. Jokowi berharap acara ini dapat menjadi wadah untuk mendorong lahirnya berbagai inovasi berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. Informasi selengkapnya kita bergabung dengan Kezia Netania dan Jurukamera Kristianto langsung dari Istana Negara. Kezia, apa saja yang digarisbawahi oleh Presiden terkait dengan IDFest ini untuk memastikan bahwa acara seperti ini bisa membawa dampak positif untuk pembangunan. Ya Carlo, sebelumnya memang IDFest ini merupakan IDFest ke-6 sejak tahun 2011 yang lalu. Dan ini akan diselenggarakan selama 2 hari yaitu tanggal 26 hingga 27 Oktober besok. Dan tadi dalam pidato pembukaannya Presiden Jokowi Dodo menyatakan atau menggarisbawahi bahwa saat ini pebisnis muda di Indonesia sudah sangat hebat. Mereka mampu menelurkan sejumlah industri kreatif yang tentu saja mampu bersaing secara global tidak hanya di dalam negeri. Namun Presiden Jokowi Dodo menyatakan atau menghimbau para pebisnis muda ini agar tidak terlalu cepat berpuas diri karena saat ini kita memasuki revolusi industri 4.0. Revolusi industri 4.0 ini adalah di mana kecepatan teknologi sangat cepat bahkan 3.000 kali lebih cepat dibandingkan revolusi industri yang pertama. Untuk itu Presiden Jokowi Dodo meminta agar anak muda, pebisnis muda khususnya ini dapat selalu mengupdate diri, belajar lebih lagi sehingga mereka tidak ketinggalan dengan teknologi-teknologi asing yang saat ini terus bergulir di dunia global atau di mancanegara. Kemudian tadi Presiden Jokowi Dodo sempat mencontohkan ada satu film yang ditonton oleh Presiden sejak Presiden Jokowi Dodo masih muda yaitu Star Trek. Di sana Presiden mengatakan bahwa dalam film Star Trek waktu itu sudah ada teknologi-teknologi yang zaman dulu belum terbayangkan seperti teknologi video call, kemudian ada penerjemah secara universal, kemudian juga ada intelligence virtual dan teleporter. Dan saat ini beberapa tahun setelah film Star Trek itu dibuat, saat ini hampir semua teknologi tersebut sudah bisa menjadi kenyataan. Ini artinya nanti ke depannya teknologi pun akan terus bergulir dengan sangat cepat sehingga pebisnis muda, generasi muda ini diharapkan dapat terus menggali potensi yang ada dari teknologi-teknologi yang ada sehingga tidak tertinggal. Carlos? Iya, kesnya lalu, apa kemudian yang dilakukan oleh Presiden? Biasanya kalau acara berkaitan dengan anak muda, ada saja hal-hal yang biasanya menarik untuk disimak dari apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Apa yang dilakukan Presiden dalam IDFS kali ini? Ya, Carlos dalam pameran IDFS ini, tadi saat Presiden mulai mengunjungi pasar yang ada, karena tadi IDFS tidak hanya membuka IDFS, tapi Presiden Jokowi juga mengunjungi sejumlah pasar yang ada di sana. Dan tadi yang menarik adalah Presiden membeli sebuah jaket parka berwarna coklat kekuningan, dibeli dengan uang Presiden sendiri seharga Rp499.000. Di sini Presiden mengatakan bahwa sangat puas, sangat bangga dengan kualitas produk dari jaket buatan lokal, yaitu buatan Amei Renko tersebut. Namun Presiden kembali lagi mengingatkan bahwa produk buatan lokal ini tidak hanya harus baik secara kualitas dan desain, tetapi juga harus memperhatikan packaging dari produk, kemudian juga memperhatikan harga agar dapat bersaing secara kompetitif, sehingga tidak ditinggalkan oleh pasar pembelinya.